Intro Jadi nih ya, belakangan gue tuh di Aura udah kebanyakan banget kerjaan Bener-bener sebanyak itu dan gue bener-bener overload Soalnya udah deket-deket akhir tahun kayak gini, turnamen tuh semua jalan Dari yang kecil-kecil sampai yang turnamen gede, itu semuanya masuk, semuanya running Dan banyak banget yang bentrok Terus persiapan gue untuk turnamen anak-anak juga Gue punya sesuatu yang berbeda sih Dari jam latihannya gue bedain, terus menu latihan juga gue khususin Cuman masalahnya adalah anak-anak gue itu susah banget diatur Yang mesti gue urusin selama persiapan turnamen itu baik banget Dari yang pertama, gue harus bangunin mereka tidur Astaga ya Tuhan, ini empat bocah lanang masih tidur Eh, ayo bangun, jam berapa ini? Kau pikir kau turnamen jam berapa kah? Pemanasan dulu, makan dulu, mandi dulu kalau habis berapa jam Cepet bangun, ayo cepetan bangun Ayo cepetan bangun sekarang Ayo bangun Eh, kamu juga bangun kamu Abis gue bangunin anak-anak, gue harus suruh mereka mandi Eh, cepetan Cepetan Buruan mandi, udah mau berangkat Ayo cepet Jangan lama-lama ya Kalau lama-lama mama potong gaji kamu Udah selesai mandi, gue harus siapin mereka punya makan Ayo cepetan, ini makanan udah disiap semua Buruan, jangan lama-lama Terus gue juga harus ngurusin skrimnya mereka Latihannya mereka juga gue yang ngurusin jadwal-jadwalnya Belum lagi gue ngurusin turnamen mereka Itu juga belum termasuk kerjaan gue yang lain Lo kebayang gak sih kayak gue udah puyeng banget, sumpah Sebenernya kalau misalnya ngurusin semua kayak gitu Gue gak terlalu gimana-gimana sih Gue masih bisa lah nge-handle semuanya Cuman kalau udah nyangkut sama strategi Itu baru jadi masalah yang beda Jadi makanya gue butuh seorang coach Dan setelah gue scouting-scouting Terus gue cari-cari info Dan akhirnya gue nemu lah And truth Gila, gue sih waktu pertama kali ditawarin masuk Aura Gue kaget banget ya Apalagi followers Aura kan gede tuh udah 1 jutaan Gue sekalian bisa panso sekali ya Tapi pertama kali yang gue tanya tuh Gue dapet jaket sama jogger kan Dari sekian banyak coach yang gue cari-cari Gue pikir and truth itu orang yang paling cocok Buat nge-coaching anak-anak gue Cuman berhubung gue tipikal orang yang picky banget Buat pilih rekan kerja Sebenernya sih gue udah nyiapin banyak banget tes yang Udah pasti susah banget buat dia kerjain Gue kasih tau aja ya truth ya Ini tuh gak banget gampang buat lo Lo liat nih Catur Dulu pas gue sekolah Gue itu satu-satunya orang yang paling jago main catur Ingat ya Satu-satunya Gak ada yang lain Cuman gue doang Dan gue itu ketua ekskul catur di sekolah gue Oke guys Jadi hari ini kita bakal belajarin satu pelu catur yang baru Atau apa namanya? Beratuh Oke Kemayan Kita liat Lo bisa gak lawan ini Ya gue saranin sebenernya gue nyara aja Ya enggak lah Masa gue nyara sih Yang inginin mah gampang Oh 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 Easy lah Gue kira pertama kali gue lawan Abigail bakalan susah Gak taunya biasa aja sih skillnya Si Entruf ya Atau dia tuh belum tau aja Kalo misalnya gue tuh punya secret movement di catur Ya menurut lo aja Gue yang ketua ekskul catur di sekolah gue Terus si Entruf Mau ngalahin gue Ya menurut lo Eh apaan lo Udah gue bilang kan Tes gue itu bener-bener Sangat-sangat-sangat susah Dan ekstrim Buat Entruf Gak mungkin Entruf bisa lolos Ya Gue rasa sih Abigail gak terlalu bisa main catur ya Anyway Setelah gue dites main catur dan gue dites lagi Gue kok ngerasa makin lama tesnya makin aneh sih Oke Sekarang gue mau lo masak ayam goreng buat gue Hah? Masak? Iya Lo harus bikin ayam goreng buat gue Oke Gue gak kebingung sih Waktu Abigail nyuruh gue masak ayam goreng Tapi gue yakin sih Kalo misalnya Abigail tuh Pengen ngetes medijun waktu gue Tapi gampang lah Gue yakin gue bisa Masak ayam goreng doang mah Gak sih itu Gue emang lagi lapar aja sih Ya lo bayangin aja Gue udah dateng dari pagi Terus gue udah ngurusin anak-anak Belum lagi gue udah meeting Mana sempet gue makan Ya mumpung ada Entruf Gue suruh aja dimasak buat gue Ayam broil negeri Untuk daging yang juicy dan empuk Adonannya menggunakan tepung terigu protein sedang Dan juga ditambah 8 bubuk rempah Baking powder dan juga garam Celupkan ke dalam adonan basah Lalu masukkan ke dalam adonan kering Dagingnya harus dipijat Supaya lebih crispy Masak di api kecil Selama 7 menit Hingga berwarna coklat kemasan Inilah resep ayam goreng Entruf Gimana ayam buatan gue? Enak kan? Mayan Oke lah Gue seneng banget bisa nge-prank Gak 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 Maksud gue ngetes si Entruf Tapi serius deh Dari semua kandidat coach yang gue dapet Entruf itu termasuk yang paling oke Dan gue seneng banget bisa dapetin dia Selain dia orangnya baik Terus juga kerjanya oke Dan gue liat-liat Motivasi dia untuk jadi coach itu Udah bagus banget Cuman Gue masih punya satu tes lagi Yang sebenernya gue gak yakin Entruf itu bisa lolos dari tes ini Selama ini sih Tes yang dikasih sama Abigail Masih gampang ya buat gue Kayak gak ada yang bener-bener menantang gitu Lagian gue tuh tipikal orang yang Kalo misalnya ditantang Pasti gue seriusin sih Gue sih siap Kita liat aja nanti gimana Hei capek banget Lah bangkunya cuma satu lagi Nah Terus Lo liat gak bangkunya disana Iya Gue mau gimana caranya Itu bangku bisa nyampe sini Tapi Lo gak boleh manggil dia Lo juga gak boleh nyuruh orang Pikir-pikir aja dulu Santai aja Atau menyerah Oke Enggak sih Udah siap? Udah siap Udah Sekarang Nih ya Oke Ini mak Gampang Lo liat nih Liat ya Patin ya Silahkan duduk Gampang kan? Oke Andrew bagus ya Sumpah sih Ekspresinya Abigail kocak banget Parah gila Tapi abis itu gue langsung ngecoaching anak-anak sih Dan so far anaknya Baik-baik juga Dan juga Mereka juga Willing to improve juga Setiap harinya Dan juga yang paling utama Menurut gue adalah Keinginan mereka untuk juara tuh gede banget sih Dan gue harap Kedepannya kita bisa secepatnya juara Indonesia Dan juga Abis itu kita bisa juara di internasional